Pasnya putusan Bawaslu, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi menyayangkan. Proses hitung yang masih terus berjalan. Sementara itu, tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf menantang BPN untuk menunjukkan bukti pelanggaran yang selama ini gencar dilontarkan dalam pleno KPU mendatang. Kamis siang, Bawaslu memutus KPU melanggar proses hitung dan proses pendaftaran lembaga Quick Count. Laporan sebelumnya diajukan awal Mei lalu oleh Sufi Dasko. Direkturat Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. Tanggapi putusan Bawaslu, BPN menyayangkan proses hitung yang telah berjalan. BPN pun mendesak KPU segera membenahi kesalahan pengimputan data hitung. Ya, apalagi yang mau diperbaiki. Nah, artinya bahwa situng yang ada itu nggak bisa berjalan. Kalau tidak, kemudian putusan Bawaslu dijalankan untuk memperbaiki C1. Padahal tadi ada putusannya dalam pertimbangan ada C1-C1 yang tidak bisa diperbaiki. Dalam tiga hari itu harus diperbaiki oleh KPU. Tak tinggal diam, kubu petahana pun meminta tim rival menunjukkan semua bukti pelanggaran yang selama ini digembar-gemborkan. Termasuk membuka data C1 saat pleno KPU terkait klaim kemenangan kubu 0-2 dengan 54 persen suara. Kita buka satu persatu data C1. Semua TPS, 800.000 TPS kita buka. Kerahkan berapa orang mereka mampu, kami kerahkan berapa orang mereka mampu. Aduh data di KPU. Buka C1 mereka, kami buka C1 kami. Dibuka KPU C1 mereka. Selain tata cara sistem informasi perhitungan suara alias hitung, BPN sebelumnya juga menyoroti pelanggaran KPU terkait hitung cepat. BPN menilai KPU lalai karena tak mengumumkan pendaftaran untuk lembaga-lembaga survei dan metodologi serta pendanaan sistem hitung cepat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.